Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kita Di video kita kali ini Kita akan membahas lagi seputaran Soundcard V8 ini ya teman-teman Jadi Di kolom komentar itu ada pertanyaan Yang sedikit menarik dari teman kita Ini Jadi video itu bertanya apakah bisa Kita itu berkarauke Memakai Smart TV Terus dimasukkan ke dalam speaker Memakai Soundcard V8 ini ya teman-teman Jadi saya pastikan jawabannya Pasti bisa Jadi sedikit kasusnya itu adalah Speakernya itu tidak mempunyai Colokan atau input Buat mid karaoke ya teman-teman Jadi teman-teman bisa memakai Alternatif yaitu memakai Soundcard V8 ini teman-teman Lalu bagaimana caranya Langsung saja kita akan bahas ke Pokok permasalahannya teman-teman Jadi Kita dari TV ini atau dari Smart TV ini Outputnya Kita sebisa mungkin Masukkan ke dalam Soundcard V8 ini teman-teman Jadi Output suara dari Smart TV ini Sebisa mungkin masukkan ke dalam Soundcard ini Apapun bentuknya Mungkin itu bisa berupa RCA Atau Auk Atau Audio digital ya teman-teman Atau biasa sekarang itu disebut Optical audio ya teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu Nanti Jika teman-teman kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar Mungkin saja saya bisa membantu Untuk mencari alternatif atau badan-badan Yang mungkin dibutuhkan untuk hal tersebut teman-teman Jadi kasusnya seperti ini Ini adalah Smart TV Dan ingin karaoke menggunakan speaker yang tidak support Karaoke ya teman-teman Langsung saja teman-teman menggunakan Soundcard V8 ini Kali ini kita akan menggunakan speaker ini Supaya lebih jelas untuk Menjelaskan dan juga Lebih ringkas dalam Penjelasannya teman-teman Mungkin ini akan lebih ringkas Karena ini Penduknya kecil Ini besar Ini belum termasuk subwoofernya teman-teman Langsung saja yang pertama Teman-teman bisa mungkin masukkan Output dari TV ini Menuju Soundcard ini teman-teman Jadi Masukkan saja di area Acompanie instrument ini teman-teman Di Soket Acompanie instrument ini Silahkan teman-teman masukkan Jika teman-teman ada gendala Untuk Cara memasukkannya ini bagaimana Dan apa saja Beren-beren yang digunakan Nanti saya akan bantu di kolom komentar teman-teman Karena di TV saya ini Outputnya adalah out teman-teman Jadi tidak bisa untuk masuk ke Acompanie instrument ini Karena ini bentuknya micro USB Saya membutuhkan Yaitu Ini teman-teman Adapter seperti ini Nanti bisa saya taruh link di bawah ya teman-teman Ini fungsinya adalah Untuk Masukkan atau menyambungkan Out ini Dengan Kabel bawaannya dari Soundcard V8 ini teman-teman Jadi ini soundcard V8 ini Bentuknya adalah micro USB Jadi ini micro USB Jadi tidak bisa Yang out tadi Teman-teman Masukkan saja Ini Acompanie instrument Masukkan Ini adalah bawaannya ya teman-teman Bawaan dari Soundcard V8 itu sendiri Dan ini Adalah micro USB Dan ini Ujungnya adalah berbentuk Out ya teman-teman Jadi ini Nanti ini akan ketemu out Ketemu out ya teman-teman Jadi ini tidak bisa untuk Disambungkan Saya membutuhkan adapter seperti ini Ini adalah Mail to Mail ya teman-teman Nanti Saya akan bantu Sebisa mungkin di kolom-kolomentar Teman-teman Masukkan seperti ini Ini adalah adapternya Supaya bisa masuk Sudah Dan selanjutnya Kita hidupkan Soundcard V8-nya Kemudian Kita juga membutuhkan Lagi satu kabel Out Seperti ini Out Mail to Mail ya teman-teman Jadi laki-laki Kita cobakan di Speaker ini ya teman-teman Airphone atau speaker ini Masukkan saja Baru dari Soundcard-nya ini Kita masukkan ke Speaker kita teman-teman Ini jadi Sudah langsung bisa Kita gunakan ya teman-teman Power on Pinter off Inflate Kita akan coba Terlebih dahulu Mencari Video untuk kita Karaoke teman-teman Ini kita bisa langsung Untuk karaoke ya teman-teman Jadi ini Suara dari TV Sudah masuk Ini volume Saya nolkan terlebih dahulu Dan ini Suara dari TV Sudah bisa masuk ke Speaker-nya ini ya teman-teman Jadi menggunakan Soundcard V8 Atau melalui Soundcard V8 ini teman-teman Jadi ini Kontrol musiknya Bisa kita Kontrol dari sini juga teman-teman Ini walaupun kita Besarkan Ini tidak akan berbunyi Karena kontrolnya Sekarang sudah di Soundcard V8-nya Itu sendiri teman-teman Itu ya teman-teman Kurang lebih seperti itu Jadi untuk memasukkan Dari TV-nya itu Kita masukkan dulu Ke soundcard-nya ini Baru dari soundcard ini Masuk ke speaker teman-teman Selanjutnya Kita akan pasang Mic-nya ya teman-teman Jadi ini ada Socket mic Atau lubang mic Kita masukkan saja Di sini Kita akan coba Memakai mic ya teman-teman Teman-teman bisa Menggunakan mic dynamic Atau mic condenser Kita menggunakan Mic dynamic kali ini Atau mic konvensional Atau mic biasa Yang untuk karaoke-karoke itu Masuk saja Kita masukkan teman-teman Jadi ini Kita sudah bisa Memakai mic-nya ya teman-teman Jadi mic-nya ini Dimasukkan juga Ke dalam soundcard-nya ini Kita Kita bisa mengatur Eko juga dari sini Jek Ini tanpa eko Ini tanpa eko ya Jek Dan ini memakai eko Jadi bisa digendalikan semuanya Melalui Soundcard V8 ini teman-teman Kita akan coba Untuk berkaroke Mencoba apakah ini Benar-benar sudah bisa Untuk berkaroke teman-teman Padamu Pemilih Hati yang tak pernah ku miliki Yang kan ini Sebagai Banyi yang dari Isra Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Jadi ini sangat bisa sekali Kita menggunakan Smart TV kita Untuk berkaroke Walaupun Speaker kita Tidak support karoke Teman-teman Kita bisa menggunakan Soundcard V8 ini teman-teman Jadi kurang lebih Yang dipakai adalah Satu Acompanied instrument Yang kedua adalah Earphone speaker Nanti teman-teman bisa Mencarinya Kalau sudah mempunyai Soundcard V8 Dan yang terakhir Teman-teman Bisa menggunakan Soket Mic-nya Bisa menggunakan Condenser Mic Atau Mic Condenser Dan juga Dynamic Mic Atau Mic Conventional Oke sekian itu Video kita kali ini Jangan lupa like Comment dan share Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh